Kau yakin cahayanya dari atas sini dapat kalian harta-harta? Lihat pedang itu. Sebaiknya, kau jangan melakukan itu. Selamat ya, Guru Sifu. Ba-ba-ba-go Sifu. Oh, kami ikut senang. Terima kasih, Bu Yon. Sekarang kau bisa lepaskan aku. Kau menikmati hari peringatan seratus tahun. Kau menjadi alih kongfung yang hebat. Bukan seratus. Dan aku tidak tahu kenapa orang meributkannya. Karena kau pendekar yang paling hebat, paling berani di seluruh Cina. Kau baik sekali, Po. Tapi aku butuh semangkuk nasi untuk merayakannya. Selamat malam tahunnya seratus. Ini sesuatu yang sederhana dan lezat. Ini topimu. Umurku belum seratus. Jangan menolak, Sifu. Po sudah lama merencanakan ini. Aku bahkan melihat gelungan alamatmu. Dan menghubungi teman lama dan sahabatmu. Apa? Teman lama? Lucu kau tanyakan itu. Karena sekarang saatnya permainan pesta yang pertama. Selamat pemilik suara dari Sifu. Sifu, kau akan mendengar tiga suara dari masa lalumu. Walaupun terpahar ya dan lainnya. Sebutkan ketiga pemilik suara itu. Salam, Sifu. Tiga tahun seperti burung pipit terbang cepat. Tidak mu. Oh, salah. Suara misteri nomor dua. Apa kabar, Sifu? Kau masih tidur dengan lilin malam? Apa yang sudah kau lakukan? Hampir terakhir. Salam untuk... Aku tidak bisa memainkan ini-ini, Konya. Semuanya, aku perkenalkan kepada kalian. Pendekar gajah, macan, ayam. Ini adalah lima pendekar pertama murid Sifu. Kau tahu, secara teknis ada lima pendekar lain sebelum mereka. Itu tidak jadi masalah. Lima pendekar yang pertama. Tanpa frame kuang, tentu saja. Karena sekarang dia sudah jadi jahat. Halo, teman lama. Tapi yang bagus. Aku kira ada pelukan. Kami merasa terhormat bertemu kalian. Ya, wow. Kalian yang membuat kami jadi pendekar kung fu. Kalian baik sekali. Aku membawa sapu tangan ekstra. Kalau ada yang ingin menangis bahagia. Po, aku dan lima pendekar pertama sudah bertahun-tahun tidak bicara. Itu karena kau selalu marah tentang menjadi bagian tim yang terlemah. Tidak. Kau adalah kerennya di dalam kelompokmu? Aku di sini. Aku mungkin yang termuda dan paling tidak berpengalaman. Tapi egomu membuat jarak di antara kita. Ego, kau ini... Ayo, kita buka hadiah. Kau yang selalu rewel, Shifu. Itu sebabnya kami membalasmu seperti ini. Hunan Nugis. Buat peta yang hebat, Po. Terserah kalian siapa. Tidak ada yang boleh menyakiti guru kami. Tenang semuanya. Ada kue dan punch. Lewatkan kuenya, kita langsung ketinju saja. Baiklah, itu mengagumkan. Kenapa kalian semua? Ini Shifu. Tidak ada yang lebih berani atau lebih mengagumkan daripada dia. Lalu kenapa dia bertanggung jawab untuk satu-satunya noda di dalam catatan kami? Amang kosong. Tidak, Po. Itu benar. Itu adalah misi bersama kami yang terakhir. Kami berhadapan dengan Iblis Sian yang membuat pedang bertenaga mengerikan. Tapi Fenghuang membaca mantra melindungi kami dari kekuatan ini. Saat pertarungan berakhir, yang tersisa hanya pedang. Kami berusaha mengambil pedang itu. Tapi saat dia jatuh ke tangan, pedang itu menghilang untuk selamat. Dengan demikian, aku kehilangan cinta dan kepercayaan teman-temanku. Kalau saja kau mau mendengar penjelasanku. Aku tahu apa yang terjadi. Kau panik. Pedang itu milik kita. Di tangan kita, dia akan menjadi kekuatan besar untuk kebaikan. Aku tidak akan membicarakan hal yang sama lagi dengan kalian. Yang berlalu, biarlah berlalu. Salah lagi, kecil. Pedangnya muncul lagi dan kita akan mengambilnya. Muncul lagi? Itu mustahil. Dia terlihat di dekat gunung Huoshan. Kelihatannya dia tersapu ledakan gunung api. Penjaga istana dikirim untuk menyelidikinya. Mereka menghilang. Tadinya aku tidak mau kau ikut serta. Tapi saat si panda mengundang kami ke pesta konyol ini, yang lain menganggap ini sudah takdir. Kalian masih salah satu dari kami. Kehormatan menuntut kami untuk memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahanmu. Dan kau membuat sandwich yang kami sukai. Tunggu. Lima pendekar yang pertama akan melakukan petualangan legendaris bersama? Itu korek. Sayangnya rencana kalian mempunyai kekurangan yang fatal. Kekurangan yang fatal yang hebat. Hanya Feng Huang yang tahu mantra pelindungnya. Sekarang dia terkurung aman di penjara Corkom. Ah, tidak lagi. Halo semuanya. Merindukanku? Sifu, awas! Hentikan. Feng Wang ada di sini di bawah perlindungan kami. Kalian pasti gila kalau mempercayainya. Oh, jangan takut, Sifu. Aku sudah dijinakan. Lihatlah, ini mencegahku terbang jauh. Jadi aku tidak akan terlalu cepat menggigit. Mantra pelindungnya akan memberi kita waktu mencari pedang. Setelah itu, dia bisa bebas. Apa? Bukan masalah besar. Begitu kita mendapatkan pedangnya, penjahat seperti dia tidak akan berdaya. Pikirkan saja. Dengan pedang itu, perdamaian Cina akan terwujud selama beberapa generasi. Jadi, apa pendapatmu, Sifu? Semuanya sudah di sini. Terima kasih atas tawaran kalian, tapi jawabanku tidak. Iya! Hah? Kau pengecut. Dulu kau panik dan kau takut melakukannya lagi. Kami tak bisa melakukannya tanpamu. Butuh kita berlima untuk mengatasi kekuatan pedang itu. Sifu, Kaisar sendiri yang telah mendukung misi kita. Kalau kau menolak, kau akan mempermalukan dirimu dan istana Giyo. Biar saja. Kita kembalikan Fenghuang ke Chorgom. Misi ini gagal semua karena si penakut itu. Kau salah! Sifu bukan pengecut! Teruslah meyakinkan dirimu, Nah. Sifu, jangan biarkan mereka pergi dengan mengatakan itu. Kau bukan keren di kelompok mereka. Ini mulai menyakitan. Semua pernah merasakan takut sesekali. Aku tidak ikut. Aku... Sudah membuat keputusan, Po. Tidak! Jangan biarkan mereka pergi. Apa pendapat yang lain? Mereka bisa berpikir apapun yang mereka mau. Dan kau juga begitu. Pendekar-pendekar legendaris, tunggu! Sifu mungkin tidak bersedia bertarung dengan kehormatannya. Tapi aku bersedia. Apa maksudmu? Misinya untuk mendapatkan kembali pedang itu. Karena aku akan ikut dengan kalian. Hebat, kan? Kalian bersama pendekar naga... Kau tidak sekalas dengan kami. Ini yang sekarang dianggap sebagai pendekar kungfu? Menyedihkan. Sifu bukan hanya pengecut. Dia guru yang buruk. Kalian salah menilai dia. Dia mengajariku semua yang aku tahu. Aku mendapatkan pedang itu demi kehormatan istana Giyok. Sifu! Aku rasa dia tidak terlalu buruk. Apalagi yang kita tunggu. Ayo ambil pedang itu. Selamat datang di lima pendekar pertama, Panda. Kita sama-sama tahu kalau kau itu payah. Iya, aku tahu. Jadi jangan mengacaukannya. Baik. Dan jangan coba mengkhianati mereka dengan semua kejahatanmu. Aku tahu kau menginginkan pedang itu untuk dirimu sendiri. Si lemah penghinaan payah. Maaf, kau tidak ikut dengan teman lamamu? Ini yang terbaik. Mereka tidak menyadari betapa bahayanya pedang itu. Untungnya dengan hanya empat anggota tim mereka tidak akan bisa. Ada yang melihat, Po? Oh, tidak. Lima yang pertama, berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Satu, 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 lima. Untuk terakhir kalinya, Po, kami tidak butuh lagu itu. Ya, maaf. Jadi topi yang sama juga tidak? Pedangnya terlihat di atas punggung bukit itu. Kita akan segera sampai. Ini mungkin akan lebih mudah dari yang kita kira. Tentara kerajaan yang hilang. Itu tidak normal. Harus melindungi pedang. Pandah! Aku tidak bisa bertarung dengan belenggu ini. Bantu aku untuk melepaskannya. Biar kau bisa menghianati kami, tidak akan berjan. Terima kasih. Tapi kau tetap akan kuawasi. Pedang Sian, akhirnya. Tunggu apa lagi? Aku duluan. Berhenti, Pandah. Dengan ini aku menyatakan pedang ini untuk kehormatan sifu dan kejayaan Istana Giawok. Awas. Wow, aku masih hidup. Keren. Tapi bagaimana bisa? Itu karena mantra Fenghuang. Hanya itu yang bisa melindungi kita. Ini kesempatan kita. Sekarang tergantung kita. Cepat, Pandah. Ambil pedangnya. Dapat. Jangan lepaskan. Sudah ku duga kau menginginkan pedang itu untuk dirimu sendiri. Tentu saja, gendut. Hanya masalah waktu sampai dia mengkhianati kita. Sifu! Teman-teman! Po, apa yang kau lakukan? Siapapun yang menguasai pedang iblis itu dengan cukup lama. Dia akan dikuasai oleh iblis itu sendiri. Ini. Pendekar gajah? Aku tidak tahu. Lebih banyak tenaga dari yang bisa aku bayangkan. Ini menyenangkan. Pendekar gajah, tenang. Kau bukanlah dirimu. Bahkan nyatanya ada terlalu banyak dirimu di dalam sana. Sekarang kekuatan si An milikku. Dan aku tidak berencana untuk membaginya. Dengan siapapun. Pendekar gajah, aku, aku kira kau ingin menggunakannya untuk kebaikan. Ada sedikit perubahan rencana. Guru, aku, 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 aku tidak ingin mereka mengira kalau kau, kau... Pengecut? Itukah yang kau pikirkan? Tidak. Iya, tadi. Kita harus bertindak cepat. Aku akan menarik perhatiannya sementara kalian siap di posisi. Kau tidak bisa menghadapi sendirian. Kau akan dihancurkan. Mungkin saja. Tapi kita harus mencoba menyelamatkan si gajah sebelum kekuatan si An menguasainya. Dia gila. Iya, gila seperti rubah. Yang terlihat seperti panda merah. Pengecut kung fu. Guruku. Gajah, kekuatan si An sedang mengendalikanmu. Lawan! Tidak. Aku bukan pengecut sepertimu. Salahnya untuk mengembalikanmu ke tempatmu. Tidak. Kawan. Oh, kawanku. Sifu, tolong aku. Sifu. Kau tahu ini akan terjadi. Kau lebih bijaksana dari kami. Bertahun-tahun yang lalu kau tidak panik. Kau sengaja membuang pedang itu. Untuk melindungi teman-temanmu. Walaupun kau tahu itu akan merusak reputasinya. Aku tidak punya pilihan. Karena pedang itu terlalu berbahagia. Kita hentikan dia. Aku menginginkan pedang itu. Tapi bukan untuk alasan yang kalian pikirkan. Terima kasih telah menonton. Aku sudah melakukan bagianku. Sekarang giliran kalian. Kau tidak berpikir kami benar-benar akan membebaskanmu, kan? Tunggu. Kesepakatan tetap kesepakatan. Feng Wang sudah bertindak dengan terhormat. Dan kita berhutang padanya. Siapa yang menduga kau punya itu? Jangan terbiasa dengan itu. Oh, akhirnya. Menyenangkan bersama dengan teman lama lagi. Tapi lain kali kita bertemu, Semua ikatan hilang. Nah, teman-teman. Senang bertemu dengan kalian. Aku merasa terhormat bertarung bersama kalian. Kami yang merasa terhormat. Nasipu. Maaf, aku meragukanmu. Kau adalah pendekar kungfu terhebat dan paling berani yang pernah ada. Terima kasih, Po. Tapi selamat untukmu. Kau adalah anggota terbaru, termuda dari lima pendekar pertama. Oh, oh iya? Dan kau tahu apa yang akan kau dapat? Memorabilia yang keren. Kekuatan fitur. Hunan Nugi. Sekarang siapa yang jadi keren? Terima kasih, Po. Tapi ayo badania. Untuk kuyt сл horizi- Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton